Jadi beberapa waktu lalu gue nonton film Filmnya itu bertemakan perang di tahun 1100an masehi gitu Dan gue liat ada suatu hal yang ngaco Masa ada minuman es di tahun 1100 masehi? Kan waktu itu belum ada kulkas, belum ada listrik Tapi setelah gue cari tau lebih dalam Eh ternyata beneran orang zaman dulu punya kulkas yang bisa bikin es Tapi kira-kira kayak gimana ya bentuk kulkasnya? Dan kayak gimana orang zaman dulu bikin kulkas? Halo, kenalin gue Akbar Di channel ini gue bakal bahas hal-hal menarik Mulai dari kisah-kisah penemu, teknologi, toko, sejarah dunia, dan yang lainnya Kali ini kita akan bahas sebuah teknologi kuno untuk membuat es Pembuatan es itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu Bahkan sebelum ada kulkas dan listrik Beribu-ribu tahun sebelum masehi Ternyata manusia sudah menemukan teknologi untuk membuat es Bangunan ini namanya Yahal Bangunan seperti ini diakini sudah ada sejak 4000 tahun sebelum masehi Atau 6000 tahun yang lalu Yahal sendiri berasal dari bahasa Persia kuno Yang berarti lubang es Yahal digunakan orang zaman dulu untuk membuat dan menyimpan es Nah, di gurun itu kan siangnya panas banget Tapi kalau malam, suhu di gurun itu bisa mencapai 0 bahkan minus derajat Celcius Kalian lihat sendiri, pagi-pagi di gurun pasir, suhunya dingin banget Air ditumpahin di pasir aja bisa beku sendiri Proses pendinginan air menjadi es pada bangunan Yahal Menggunakan prinsip yang sangat sederhana Menggunakan prinsip berat jenis Udara yang lebih dingin Berat jenisnya lebih besar daripada udara panas Jadi, jika sekumpulan udara terperangkap di dalam sebuah ruangan yang tinggi Maka udara panas akan sendirinya naik ke atas Karena berat jenisnya lebih rendah Dan udara dingin yang berat jenisnya lebih besar Akan terperangkap di bagian bawah Supaya menghasilkan es dengan tingkat suhu yang benar-benar beku Diperlukan tinggi bangunan yang cukup tinggi Sekitar 15 meter dari dasar hingga ujung kubah Proses pembangunan kulkas tua ini tidaklah terlalu rumit Tanah digali hingga kerelaman 6 meter atau lebih Dan di bagian atas dibangun kubah melingkar dengan sedikit bolongan Untuk membiarkan udara panas pergi keluar Di semping-samping Yahal atau kulkas tua ini Juga ada beberapa ventilasi udara Hal ini bertujuan untuk membiarkan udara malam yang suhunya sangat dingin untuk masuk Setelah udara masuk dan terperangkap Udara panas yang berat jenisnya lebih rendah akan naik ke atas Dan udara dingin yang berat jenisnya lebih besar Akan turun ke dasar Yahal Tingkat kebekuan es yang dihasilkan Yahal atau kulkas tua ini Akan sangat tergantung pada cuaca dan musim yang ada di daerah tersebut Selain digunakan untuk membuat es Yahal juga digunakan orang zaman dulu untuk menyimpan bahan makanan yang mudah membusuk Yahal atau kulkas tua ini sangat umum digunakan pada zaman dulu Tapi hanya ada di Eropa dan Timur Tengah Dan di tempat-tempat yang di malam harinya memiliki cuaca yang sangat dingin Seperti di tengah padang pasir Jadi, kalau ada film-film dengan latar belakang abad pertengahan atau zaman dulu Yang perlihatkan ada minuman es di tempat seperti padang pasir Itu bukan berarti film yang ngaco Karena dari 6.000 tahun yang lalu Manusia ternyata sudah memiliki kulkas Sekarang Yahal sudah tidak digunakan lagi Karena ukurannya sangat besar Membuatnya sangat tidak efisien Dibandingkan dengan kulkas listrik yang ukurannya lebih kecil Dan bisa diletakkan di dapur Dan bagaimana menurut kalian? Semoga bermanfaat Gua Akbar Sampai jumpa